76 tahun yang lalu terdengar kumandang kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia begitu banyak bentuk perjuangan dan pengorbanan yang telah berhasil membawa angin segar untuk ibu pertiwi dalam meraih kebebasan kemerdekaan masih tidak disangka bahwa bangsa ini begitu besar dan majemuk kini kami sebagai pemuda penerus perjuangan para pendahulu kami sangat amat bersyukur bisa lahir, tumbuh dan kembang di tanah air ini negara sebesar ini perlu para penjuang yang memiliki tekad besar pula dalam menerapkan nilai nilai perjuangan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari inilah perjuangan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari Hari ini kami sangat berterima kasih kepada para pendahulu yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara yang sangat kami cintai ini Zaman kini masih ramak budaya-budaya asing yang secara tidak sadar telah menguasai sebagian besar pemuda-pemudi bangsa Namun kami percaya bahwa suatu saat akan lahir seorang pencetus yang akan mengangkat kebudayaan negara Indonesia yang beragam dan indah ini Yaitu kami sekarang yang sedang memperjuangkannya Ragam, suku, budaya, ras, dan agama yang terlintas di ujung Sabang sampai ujung Merauke Sungguh indah dan damai ketika sesama warga bangsa Montelir perbedaan tersebut dan tetap dalam satu barisan untuk membawa harung nama Indonesia di mata dunia Rumah tampak sederhana ini memberikan tambaran keras untuk kami dan generasi penerus bangsa lainnya Untuk selalu bersyukur atas kemerdekaan yang sukar dicapai oleh para pendahulu dan para pejuang yang telah mengorbankan segala materialnya terbiang bangsa ini Terlalu banyak trauma yang menghantui para pejuang terdahulu hingga keturunannya Luka fisik dan verbal menjadi mayoritas perasaan yang dialami Untungnya Tuhan Maha Baik dan Maha Bijak atas setiap perintangan dan cobaan yang bangsa ini keluhkan saat itu Terima kasih telah menonton! 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 Umumnya Ageng Sekidang ini didirikan pada tahun 1886 oleh Bupati Cianjur yang ke-10 yang bernama Raden Arya Adipati Prawiradir Jadwa. Beliau adalah putra dari Raden Arya Adipati Kusmanirat yang mungkin dikenal oleh masyarakat bahwa beliau inilah yang menciptakan lagu Cianjur Adi. Dan dari Prawiradir Jadwa ini diwariskan kepada putrinya yang bernama R.A. Cicih Liasi. Sebetulnya putra beliau adalah empat. Dua laki-laki dan dua perempuan. Tapi yang dua laki-laki dan satu perempuan meninggal waktu kecil. Dan dia itu tinggal R.A. Cicih Liasi yang hidup sampai tahun 1964. Beliau meninggal. Jadi rumah ini sudah diwariskan kepada R.A. Cicih Liasi. Lili Amatila ini mewariskan lagi kepada putranya yaitu Dr. Toki dan kepada Pepet Johar. Yang kebetulan bernama Pepet Johar adalah saya pribadi. Tapi kakak saya Dr. Toki itu sudah meninggal. Dan sekarang Dr. Toki itu dipegang oleh putranya yaitu Rahmat Fajar. Yang mungkin kalau kita lihat di Instagram ada yang kalau kita upload dari Bumi Ageng Sekidang. Itu akan keluar era Rahmat Fajar. Jadi kepada dia lah. Kita mesti menghubungi kapan mau datang ke Bumi Ageng Sekidang ini. Dan Bumi Ageng Sekidang banyak yang menanyakan juga kenapa disebut Bumi Ageng Sekidang. Karena begini. Kalau dulu rumah ini terkenal dengan nama Istana Tua. Dan ini juga yang tadi kebetulan ada tamu juga yang menanyakan bahwa ini berubah dari Isana Tua menjadi Bumi Ageng Sekidang. Dan kebetulan Bumi Ageng Sekidang ini kalau kita artikan Bumi Ageng itu dalam bahasa Sunda rumah besar. Tapi kalau ada arti yang lain Bumi Ageng ini adalah sesuatu yang besar maknya-nya yang di dalam rumah ini. Itu mungkin itu yang disebut Bumi Ageng Sekidang. Karena ada sejarah-sejarah yang tidak diungkap kepada masyarakat Sianyur. Dan memang orang masyarakat Sianyur sendiri banyak yang tidak mengetahui. Dan baru sekarang ini kita ungkap apa yang besar arti besar di Bumi Ageng ini. Jadi memang ada sesuatu hal yang besar terutama waktu R.A.C.C.W.R.C. yaitu putrinya R.A.Prawirati Jadwa. Karena beliau ini salah satu atau salah seorang dari pendiri dari peta yaitu pembela tanah air. Nah itu mungkin ini sangat besar. Tidak ada orang Sianyur yang mengetahui. Bahwa beliau lah sebetulnya termasuk yang mendirikan peta itu yaitu R.A.C.C.W.R.C. Dan peta itu sering berkumpul di rumah ini. Yang mengadakan rapat-rapat peta dan juga pejuang-pejuang Indonesia itu sering ada berkumpul di sini. Makanya rumah ini selalu diawasi oleh Belanda. Sehingga sudah ketahuan bahwa banyak pejuang-pejuang Indonesia yang sering mampir di sini. Rumah ini kemudian dibombardir oleh Belanda dan oleh Jepang. Yang kebetulan rumah ini kena hanya dapur dan kamar-kamar yang ada di belakang. Jadi rumah utamanya itu tidak kena alam durian masih dilindungi oleh Allah. Itu kejadian antara 1945 sampai 1948. Tapi waktu itu memang R.A.C.C.W.R.C. Karena dia dicari oleh Belanda juga. Dan dia mengungsi ke daerah Kuningan. Dan sepulangnya dari Kuningan tahun 1948 akhir itu datang ke rumah ini. Rumah ini sudah banyak barang-barang yang dijarah oleh Belanda, oleh Jepang, dan orang Indonesia sendiri. Jadi memang peninggalannya, peninggalan R.A.Prawiradi Jadwa hanya sedikit adanya di sini. Dan sekarang, Alhamdulillah bahwa bumi agung sekidang ini sudah menjadi cagar budaya. Tapi yang kemarin, kebetulan ada dari cagar budaya yang datang ke sini, yaitu bidang kebudayaan. Yang menurut mereka bahwa sekarang harus diperbaiki lagi. Karena dulu masuk cagar budaya ini adalah yang menurut peraturan dari 2010. Dan sekarang itu sudah lain peraturannya. Jadi ini akan diperbaiki lagi oleh dari Jawa Barat, dari provinsi, untuk memperbaiki lagi cagar budayanya. Itu. Itulah mungkin mengenai sejarah dari rumah bumi agung sekidang ini. Ya, kalau kita lihat, banyak orang di sini memang ada orang-orang yang menarik di sini adalah mereka itu orang-orang yang senang kepada sejarah. Jadi, dia membandingkan kebetulan yang cagar budaya dan rumah yang paling tua di Cianjur ada rumah ini. Sehingga banyak menarik orang-orang untuk datang ke sini. Jadi, mereka itu pengen juga tahu apa sejarahnya rumah ini. Nah, itulah yang menjadi daya tarik dari keistimewaan bumi agung sekidang ini. Ya, kita sebetulnya di sini untuk merawat bumi agung sekidang ini hanya istilahnya bukan dari orang lain. Ya, jadi, kita dari kita sendiri, dari keluarga sendiri. Malah memang kemarin ada ke sini dari putusan dari pemerintah Kabupaten Cianjur, supaya kalau bisa ini dibikinkan suatu yayasan. Tapi, yayasan yang milik keluarga. Ini supaya ada bisa, karena kalau sekarang itu, kalau dari pembicaraannya, bahwa segala sesuatu dana itu yang akan diserahkan oleh pemerintah, harus ada izin atau izin atau dari, maksudnya, terdaftar gitu ya. Jadi, ada izin dari Kemen Hukam, kalau nggak salah. Tujuan utamanya, sebetulnya, adalah kita menestarikan rumah ini ya. Kedua, memang kita membantu pemerintah sendiri dari bidang para wisata. Jadi, kita di sini membantu pemerintah itu dari rumah ini yang dijadikan alat untuk promosi para wisata Cianjur. Pelestradiannya, mungkin atau yang disemaksikan di sini, adalah peninggalan dari era Prawiradija II, yang hanya tinggal sedikit, karena yang banyak itu adalah sudah di jarah ya. Jadi, yang ada sedikit mungkin ada di ruangan lain, yang di situ adalah peninggalan-peninggalan dari era Prawiradija II. Dan memang ada yang mengandung cerita, ada yang tidak, gitu. Sebetulnya, belum banyak ya. Masih ada orang juga yang penasaran, karena mereka merasa hidup di Cianjur sudah lama, kok belum tahu ini. Jadi, mereka akhirnya pengen datang ke sini. Jadi, kita juga harus betul-betul, jadi, apa sih yang harus diceritakan kepada orang Cianjur itu? Ataupun luar dari Cianjur. Jadi, memang ini ada suatu rumah bersejarah untuk orang Cianjur. Kegiatan sih jarang ya, tapi kadang-kadang memang ada, gitu ya. Seperti sekarang mungkin untuk menghadapi hari jadi Cianjur, tanggal 12 Juli, Nah, mungkin hari pemerintah yang kemarin diwakili oleh Dinas Parawisata, itu datang ke sini untuk mengadakan suatu syaresehan mengenai budaya di rumah ini. Tapi itu, nggak tahu tanggal 7 atau tanggal 11 rencananya aja. Jadi, itu memang itu. Tapi sebelum-sebelumnya memang kalau yang continue adalah anak-anak di sini ada yang tiap hari Sabtu akhir itu mengadakan suatu latihan si Anjuran. Dan, tapi ada juga dari perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang terlupa anak dari kopi kapal api, kalau nggak salah, itu, dan jagung soklat, kalau nggak salah. Itu mengadakan suatu semacam apa, bukan pertunjukan, tapi mereka mengadakan latihan, tapi sambil mengadakan latihan, tapi yang betul-betul latihannya memakai seperti betul adanya, gitu. Dan memang dari studio-studio TV juga, ada yang datang ke sini untuk men-shoot, mereka menginginkan ada acara ini, ada acara ini, ada acara ini, begitu. Justru, ada tidaknya dukungan pemerintah akan, yang saya dengar, mereka mau mengadakan dukungan ataupun semacam dana, gitu, untuk Bumi Agung Cikidang ini, nanti waktu sesudah hari 12 Juli, hari jadi Cianyur. Apa betul atau tidak pemerintah itu akan mengadakan dukungan atau tidak, itu. Yang kita harapkan, yang benar, menunggu nanti tanggal 12 Juli itu. Pesan-pesan saya, sih, untuk para wisata Cianyur, supaya waktu kemarin juga saya berbicara dengan Kepala Dinas Para Wisata, untuk meng, apa, namanya, apa sih Cianyur dulu yang terkenal itu. Karena saya mengubahkan, ada sesuatu omongan waktu zaman dulu, ada sesuatu yang kita sendiri belum tahu apa yang dimaksud ini, dan memang waktu itu mungkin ada sesuatu yang terkenal di Cianyur, sehingga yang harus kita cari. Itu, ya, mungkin pesan saya waktu kebicaraan dengan Kepala Dinas itu. Ya, mudah-mudahan, sih, itu visinya, ya, kita bisa selalu melestarikan, dan selalu membantu pemerintah dalam bidang usaha, eh, bidang para wisata, utama, dan juga membantu masyarakat Cianyur untuk meng, kata saya itu dulu, tadi ada kata ngeguar, cuma saya dalam bahasa Indonesia, nah, apa gitu ya, ngeguar sejarah Cianyur yang betul itu bagaimana, karena jangan sampai kita mengguar bahasa, apa, sejarah Cianyur itu, yang ada sedikit menyimpang, jangan, jadi, ya, yang betulnya, ya, harus kita, gitu. Baik, mungkin segitu aja, Pak, pertanyaan dari kita untuk kebicaraan. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Kita tadi sudah keras saya bicarakan mengenai bahwa Prawira di jadwal membuat rumah ini adalah rumah tempat beliau istirahat, tapi sebetulnya tidak istirahat, sebab beliau sendiri disini menerima tamu juga, gitu ya. Jadi, tidak di kabupaten aja, tapi di rumah ini juga beliau menerima tamu. Karena beliau ini tamunya bukan tamu dalam negeri aja, tapi juga beliau ini karena banyak rekan-rekannya, jadi dari luar negeri pun banyak. Nah, dan itu beliau itu selalu, kalau di beliau menerima tamu, dan selalu beliau itu mengarah ngelagung, yaitu lagu yang terkenal di Cianjur itu Cianjuran, atau sebetulnya orang Cianjur tidak mengenal Cianjuran, tapi dengan istilah Mamaus. Nah, beliau memang banyak dari tamu-tamunya yang datang ke sini rumah Bumi Ageng Cikidang ini menjadi besar, menjadi terkenal, dan ini baru dibuka, karena waktu zaman dari nenek saya, R.A.C. Ciliarsi, tidak mau diekspos. Bumi Ageng Cikidang ini sebetulnya dalam bahasa Sunda, Bumi Ageng itu adalah rumah besar. Dan kalau kita lihat, memang rumah ini besar. Cikidang itu adalah nama tempat, tempatnya rumah ini, yaitu kampung Cikidang dulu. Nah, tapi di samping besar rumah ini, ada suatu nama-makna dari rumah ini, yang itu mungkin yang belum diketahui lah orang-orang. Kenapa sampai disebut rumah Bumi Ageng Cikidang itu, yaitu adalah sejarah dari rumah ini. Nah, makanya sekarang saya berani ini, karena ya kita juga sudah minta izin dari beliau sendiri, misalnya beliau sudah almarhum, tapi saya minta izin dari beliau untuk bisa membukakan ini semua. Nah, itulah mungkin sejarah dari rumah ini ya. Dan sekarang kita tadi adik menanyakan mengenai nama si Anjur. Dari mana si Anjur? Memang ini banyak simpang siur, menurut si A adalah ini dari ini, menurut si B adalah ini, menurut si C adalah ini. Tapi saya mengambil sekerja persimpulan, yaitu dari bahasa Sunda dulu, waktu itu ada masyarakat si Anjur yang mau menyeberang kali si Anjur. Tapi dia diburu-buru untuk menyeberang oleh rekannya yang diseberang sebelah sana. Tolonglah secepat nyeberangnya. Dia jawab, Jeng, itu mungkin bahasa dulu ya, Jeng, Caina Anjur. Jadi padahal Anjur itu adalah artinya dalam bahasa Sunda dulu, itu deras, air deras. Jadi rupanya dia tidak bisa menyeberang ke seberang sebelah sana, karena airnya sedang deras. Ya mungkin sekarang lagi banjir, atau lagi apa, kalau bahasa Sunda itu ampul-ampulan, nah itulah. Makanya itu tidak bisa menyeberang. Nah disitulah diambil Cianjurnya itu. Makanya diambil Cianjur. Karena Cianjur itu artinya air, kalau dalam bahasa Sunda. Jadi Anjur itu dari deras, jadi air yang deras, jadi namanya Cianjur. Nah itulah mungkin adik-adik, karena mungkin disini sendiri saya dibatasi untuk dari alatnya kurang kurang dunia, kurang apa, disitulahnya kurang bisa memadai untuk bercerita banyak, sebetulnya banyak cerita Cianjur itu. Kenapa Cianjur itu begini, Cianjur itu begini. Itulah mungkin yang intinya adalah tadi itu. Cuman intinya yang diketahui oleh orang-orang Cianjur dari sejarah. Sejarahnya pesan dari orang tuanya, yaitu dari Arya Wiratanu, yaitu dalam Cikudur, tanah bahengetan. Jadi cari tanah yang miring ke timur, Kue Tantu Timur di Kuala Cianjur. Jadi kita membuat kota itu harus di tanah yang miring ke timur. Makanya Cianjur ini tidak akan banjir, karena miring tanahnya. Jadi itulah ini. Jion, pangkuyangan badak putih, pusir daya. Jadi kalau maksudnya pusir daya itu mungkin kalau sekarang 0 km. Nah itu, jadi sebetulnya 0 km Cianjur itu ada di alun-alun Cianjur. Karena pangkuyangan badak putih itu ada di alun-alun itu di Kuala Median. Nah itulah mungkin ya sejarah dari rumah ini dan juga sejarah dari Cianjur itu. dan juga sejarah dari Cianjur itu di Kuala Cianjur itu di Kuala Cianjur itu di Kuala Cianjur. Terima kasih.